Warga, ada kabar gembira nih. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Dana Mineral alias ESDM mau bagi-bagi rice cooker gratis. What? Rencananya sebanyak 500 ribu rice cooker akan dibagikan awal November mendatang. Bagi-bagi rice cooker gratis ini bukan tanpa alasan ya warga. Bahwa, masyarakat yang selama ini menggunakan alat masak manual untuk menanak nasi diharapkan beralih menggunakan rice cooker. Menurut hitung-hitungan Kementerian ESDM, peralihan dari alat masak manual menjadi alat masak listrik dapat menghemat 29 juta kilogram gas. Jadi, pemerintah gak perlu impor gas LPG lagi. Tapi yang jadi masalah, daya listrik rice cooker rata-rata 350 watt. Sementara warga yang berhak menerima rice cooker gratis, syaratnya adalah rumah tangga dengan daya listrik 450 hingga 1300 watt. Dan belum memiliki alat masak berbasis listrik. Coba kita dengar apa kata warga. Kalau dapat rice cooker gratis, kira-kira sanggup gak sih? Kayaknya sih sanggup soalnya kontrakan saya. Saya kan kontrak, kontrakan itu 1300 watt dayanya. Ya, kita keberatan dari daya itu listrikan tetap aja kita biarpun hanya gratis, tapi setiap perbulannya itu membayar listrik kan gitu. Mendingan tuh duitnya kasih yang buat yang lebih bermanfaat lah. Kayaknya kurang efisien gak sih kayak gitu menurut saya gitu. Namanya keputusan pemerintah? Pasti ada aja yang pro dan kontra ya warga. Tapi warga harus tahu nih, untuk membagikan 500 ribu rice cooker, pemerintah sudah menyediakan dana sebesar 347,5 miliar. Gede juga ya warga? Coba kita hitung-hitung secara kasar ya. 347,5 miliar dibagi 500 ribu, hasilnya 695 ribu. Artinya, harga rice cooker yang diterima masyarakat harusnya seharga hampir 700 ribu ya warga. Warga, udah tahu belum nih kabar dari kementerian SDM? Katanya mau bagi baju rice cooker secara gratis. Kira-kira kalau di harga 700 ribu per unit itu spesifikasinya seperti apa ya warga? Dirac ini ada berbagai jenis rice cooker dengan berbagai harga dan merek. Coba kita tengok, seperti apa rice cooker yang harganya sekitar 700 ribuan? Desainnya modern, kapasitasnya lumayan, dan fiturnya juga cukup lengkap. Ada yang sudah digital, ada juga yang masih manual. Kalau mau yang super lengkap, ada rice cooker dengan fitur pemanas dan pengukus tambahan. Mantap kan warga? Dengan harga segitu, ternyata udah bisa dapat rice cooker yang berkualitas dan multifungsi. Yang harga 700 ribu itu ya, biasanya dari brand yang udah terkemuka gitu. Tinggal tunggu tanggal mainnya ya warga? Apakah rice cooker yang akan dibagikan oleh pemerintah nanti sesuai dengan harga di pasaran? Kendala daya listrik di rumah jadi salah satu pertimbangan utama. Banyak masyarakat yang daya listrik rumahnya pas-pasan. Jadi, meski rice cookernya dibagikan gratis, beban listriklah yang mungkin jadi beban tersendiri. Banyak dari warga yang khawatir kalau daya listriknya nggak sanggup buat nampung rice cooker dengan kapasitas segede itu. Setiap kebijakan, tentu ada sisi positif dan negatifnya. Meski tujuannya baik, harus dipikirkan juga dampak jangka panjang untuk masyarakat ya warga? Warga harus tahu, ini bukan sekedar masalah rice cooker gratis. Tapi bagaimana bantuan pemerintah bisa jatuh di tangan yang tepat tanpa memberatkan masyarakat?